Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, membalas komentar yang dilontarkan pembalap Ducati, Jack Miller, terkait aksi overtaking-nya di MotoGP Madalika 2022. Diketahui, pada gelaran seri kedua MotoGP itu, pembalap asal Portugal, Mikuel Oliveira, menjadi orang pertama yang merajai sirkuit Madalika ini. Oliveira disusul oleh Fabio Quartararo yang berhasil finish di posisi kedua, dan Johan Zarko yang menempati peringkat ketiga. Ada cerita di balik layar antara para pembalap yang berlaga di sirkuit tersebut. Dikabarkan, ada dua pembalap yang saling berseteru setelah MotoGP Madalika berakhir. Kedua pembalap tersebut adalah Jack Miller dan Fabio Quartararo. Jack Miller tampak tak senang dengan aksi yang dilakukan oleh Quartararo pada saat balapan berlangsung. Pembalap asal Australia tersebut mengatakan kalau Quartararo melakukan hal yang berbahaya saat menyalipnya. Pertarungan sengit antara Miller dan Quartararo terlihat pada awal-awal balapan berlangsung. Saat itu, Miller tampak berada persis di depan sang juara dunia MotoGP 2021 itu. Ia mengatakan kalau Quartararo sangat mengincar bagian ban depan pada motornya saat ingin menyalip. Saya baru saja melewatinya dan dia mengendari sepeda motornya ke sisi kaki saya. Cukup jelas seperti yang dia lakukan pada Johan. Ucap Miller seperti yang dikutip superbowl.id melalui crash.net. Ia merasa tak adil dengan aksi yang dilakukan oleh Quartararo yang bertujuan untuk menyalip posisi yang dimilikinya saat itu. Menurutnya, Quartararo tak perlu melakukan aksi berbahaya untuk mengalahkan pembalap yang sedang berada dalam kecepatan yang lebih baik dari dirinya. Apalagi saat itu, para pembalap masih berada di lap-lap awal. Miller mengklaim bahwa pada saat itu dirinya memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding Quartararo. Saya rasa itu tidak adil. Dia naik di sisi kaki saya dan saya jelas memiliki kecepatan yang lebih baik pada saat itu. Jelasnya, saya datang dari urutan ke sembilan di grid dan lebih cepat darinya. Itu aksi yang tidak perlu pada tahap awal balapan untuk berada di kaki saya, tambah Miller. Dirinya pun mengaku siap untuk berbicara dengan Quartararo terkait hal ini. Saya rasa tidak perlu ketika seseorang melewati Anda untuk segera berakselerasi ke arah band depan mereka. Saya akan dengan senang hati berbicara dengannya, Quartararo, tentang ini. Quartararo pun membalas komentar yang dilontarkan oleh Miller tersebut. Dia mengaku tak peduli dengan itu. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Karena dia adalah orang yang masa lalu, yang memiliki beberapa gerakan agresif. Ucap Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 itu mengatakan kalau pergerakan yang dilakukannya saat menyalip Miller tidaklah agresif. Quartararo juga menyuruh Miller untuk menonton ulang video saat mereka terlibat adu mesin melalui televisi. Sentuhan saya bukan sesuatu yang besar. Itu adalah sentuhan yang sangat kecil dan saya tidak tahu apakah dia menonton di TV. Tetapi dia lebih baik menonton karena saya tidak melakukan kesalahan. Menurut Quartararo, Miller sempat menghampiri dirinya sesaat setelah para pembalap mencapai garis finish. Miller tampak tak senang, tetapi Quartararo tak begitu jelas mendengar apa ucapan yang disampaikan oleh pembalap Ducati itu. Ia pun akan meminta maaf jika memang salah. Namun pada kasusnya dengan Miller, Quartararo tak merasa bersalah. Dirinya juga ingin mengetahui pendapat dari pembalap lain apakah aksinya tersebut salah atau tidak. Saya juga ingin mendapat komentar dari pembalap lain apakah itu tindakan yang tidak menghormati atau tidak. Dari sudut pandang saya, jika saya membuat langkah yang buruk, saya minta maaf. Tapi yang itu saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tegas Quartararo. Terima kasih telah menonton!